Tantangannya tentunya lebih ke akses ya, akses terutama di mana sih data itu ada, bagaimana kita mengambil datanya lebih-lebih ke situ sih. Jadi kayaknya tantangan itu karena banyak wartawan mungkin nggak tahu di mana data itu adanya, di tempat siapa data itu ada, siapa yang punya data itu, data apa aja yang memang tersedia di publik, dan mungkin ada data apa yang mesti kita dapatkan dengan cara misalnya meminta langsung ke institusinya dan sebagainya. Nah yang karena memang tidak dibuka secara publik, tapi bukan berarti itu tidak bisa kita minta gitu. Tantangan terbesar itu adalah kesulitan untuk mendapatkan data yang cukup dan series yang bagus, itu tantangannya. Termasuk juga satu lembaga punya data yang berbeda-beda meskipun mengenai hal yang sama. Itu tantangan paling besar. Tantangan kedua adalah, di dalam dari internal media sendiri, mereka masih berpikir data jurnalisme itu belum menjadi prioritas. Karena mereka masih tetap berkutat dengan persoalan bisa survive atau tidak. Itu tantangan kedua internal. Tantangan ketiga, dari para jurnalis sendiri, banyak jurnalis enggan lagi belajar mengenai data, statistik, mengenai matematika, karena mungkin sudah tidak terbiasa lagi dengan angka. Kalau bicara soal data jurnalisme itu setidaknya kan ada beberapa hal yang skill yang mesti satuan gitu ya, menjadi satu untuk memproduksi sebuah produk, proyek data jurnalisme. Tapi perlu dipahami juga, perlu diinginkan juga bahwa data jurnalisme tetap namanya jurnalisme itu kan, jurnalistik. Bahwa kekuatannya itu adalah jurnalistiknya. Jadi desain, coding, dan sebagainya itu mungkin pelengkap. Tapi tetap basic dari kegiatan itu adalah jurnalistiknya. Lalu kedua mungkin bagaimana cara membaca data, bagaimana dia bisa melihat sesuatu di balik data itu. Itu mungkin lebih penting ketimbang hal-hal lain, mungkin desain atau visualnya dan codingnya itu mungkin bisa pihak lain yang bisa melakukan itu. Sebenarnya, yang sangat mendasar adalah yang jarang dipikirkan oleh banyak jurnalist, ketika mereka meliput satu topik, mereka jarang berpikir, saya perlu data atau tidak. Padahal jika memiliki data itu, maka ceritanya akan lebih mendalam, ada banyak hal yang mungkin tidak akan didapatkan ketika hanya melalui wawancara saja atau observasi lapangan. Ada banyak yang tidak terjawab kalau hanya kedua itu. Ketika memiliki data yang valid, kemungkinan akan ada banyak cerita lainnya. Persoalannya, dikembalikan apakah ini akan menjadi tren atau menjadi sesuatu yang besar di Indonesia, dikembalikan ke media-media mainstream saat ini. Kemungkinan besar media mainstream yang sebenarnya punya kapasitas, mereka tidak berminat jurnalistnya menjadi data jurnalist. Tapi paling tidak akan baik juga kalau jurnalist mereka itu memahami bagaimana mendapatkan data, mengolahnya, dan menginterpretasikannya, membacanya. Cukup sampai situ, masalah visualisasi dan lain-lain bisa diserahkan ke mereka yang memang menguasai skill itu. Tentunya kalau kami melihat sih tantangan ke depan semakin besar ya dan juga peluang untuk mengembangkan data jurnalist ini semakin besar. Karena kelihatannya kebutuhan masyarakat, publik, atau mungkin di pemerintahan dan sebagainya itu, atau di stakeholder lainnya seperti dunia usaha juga sangat membutuhkan informasi-informasi yang berbasis dengan data. Terima kasih telah menonton!